Hai Yes ini lagurnya ya yang tadi untuk bahan-bahannya kita mulai ngelabor ya atau bahasa jalan ngelabor dengan cat ya cat tembok nah ini mintanya yang punya ya juraganya itu mintanya ini yang hidup tamu ya nanti dikasih tulisannya tulisan hijaunya ini nanti bagus ya hijaunya hijau-hijau muda ya bagus ini ya semangat sama iya disana kemudian kalau yang tinggi ada sebagai tangga ya nah ini harus hati-hati karena tangga ini enggak simetris ya harus kasih batu ini batu ya ini batu ya biar gak keseimbangan gak jatuh ya nggak cek mudah ya kasih atas itu bisa yang penting kehatian-hatian ya dalam bekerja safety ya keselamatan berhati-hatian saat bekerja ini kurang dikit ya kurang dikit ini sini nanti perunya yang akan bisa dilabor saput dikatakan ya biar bersih biarkan rumah dinas yang bersih ya Nah yuk kita naik tangga guys nah kita naik tangga proses menabur atau mengecat itu yang penting kayak melukis guys ya tetap kita kita kasihkan tetesan berdekat-letes ya setelah dicelupkan gini teteskan berdekat-letes nah kita labur kayak mengecat ya ya mengecat kayak melukis ya memang mengecat ya memang mengecat tapi kayak melukis terus menggambari mengwarnai ya anak-anak TK ya TK warnanya TK nah searah kayak biar sepi seni searah raja batas-batasnya memang seni ya dan nilai seni searah jadi kalau ke arah atas bawah setelah bawah terus ya ya Hai kegiatannya warna hijau nah bercah ya ya dalam udah segitu eh nanti sama nggak bisa nanti malahan ini ya tapi memang seninya kalau pas anak-anak kecil kalau ngecat lihat nih jajak bermain juga jadi pekerjaannya itu sedikit tapi untuk pengerjanya gak lama karena ya sering jajak bermain nah kayak gini masih ada gangguan-gangguan intern ya baik intern maupun eksternal ya gangguan-gangguan tidak hanya tidak hanya cara dari dalam suatu rumah tangga ada ada gangguan internal dan eksternal ya sebentar Bang dikit ini yang dikit diketekan-ketekan ya kita labur lagi searah ya nah searah tetes bawah biar lagi kemburus kalau untuk sempit ini dikasih batas ya bisa pakai lurus ini ya Hai atas dulu baru kita arahkan dikasih batas gua nah disini nilai seni apa dalam melukis apa mecat ya ya kita celupkan lagi banyak kalau kiranya sudah mulai apa kurang kental bisa daduk lagi ya jadi mengaduk lagi biar biar warnanya ketebalan merata atau cerahnya merata ya tujuannya seperti itu nah ya teruskan biar enggak nares-nares ya ya maaf ya tanpa tim syuting nah ini tadi sekaligus menyuting nah tapi yang penting bisa memberikan manfaat bagi yang ingin mengecat sendiri ya karena angkos tukang juga lumayan ya apalagi di kota besar ya untuk mudah ceknya aja dan ini hari Minggu jadi saya juga lepas dinas jadi bisa untuk mengecat ya lumayan imbat karena kebutuhan tak terbatas dan kan barang-barang kan untuk mengecat terbatas ya nah gaji pas-pasan lebih baik untuk yang lain kan yang bisa kita kekerjakan sendiri kalau nggak bisa ya baru ngambil akhirnya tapi ini udah cukup bagus ya seperti itu kancang kalau udah enggak sebegitu aneh ya enggak bisa apa jangan dipaksa kita pindah tangganya begitu bahasa jauhnya Gyu itu terjangkau nah kita tangganya ya kita geser tangganya untuk lebih tebal lagi bisa dirangkap dua lagi ya jadi di apa di di tebelin lagi ya jadi ticet dua kali bisa enggak masalah tergantung kebutuhan dan keinginan kita ya untuk hal sebetulnya harus pelan-pelan bisa kuas kecil atau bisa pas gini ya besar yang hai hai mungkin hai hai si hai hai mungkin itu mungkin itu saja yang bisa saya sharing tata cara teknik mengecat dan bagaimana kita bisa mengecat yang atap tinggi dengan mengukurkan tangga semoga bermanfaat jangan lupa share, like, and subscribe channelku 83 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih